Intro Pemirsa pasca banjir yang merendam perumahan pondok hijau permair rawa lumbu kota Bekasi ratusan warga mulai membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur Setelah sempat tergenang air dengan ketinggian mencapai 50 cm sampai 1 meter Rabu malam kemarin membuat warga perumahan pondok hijau permair rawa lumbu kota Bekasi harus membersihkan rumah mereka dari sisa kotoran dan lumpur Ketebalan lumpurnya mencapai 10 cm sampai 20 cm Menurut warga air mulai menggenangi perumahan setelah hujan deras mengguyur wilayah mereka sementara air mulai surut kamis dini hari Dari lokasi banjir itu terlihat sejumlah sampah-sampah berserakan di jalan Tidak cuma itu sisa-sisa lumpur pun masih terlihat di komplek pemukiman warga yang menjadi lokasi langganan banjir Ketinggian lumpur sendiri berapa ya? Lumpurnya bisa 10 cm kali Itu setelah berapa jam dari banjir air baru turun? Ujannya sore, selesai jam 9, subuh air baru turun Lama jadi Ini sangat mengganggu aktivitas warga nih Pak Pasti Ini udah menjadi langganan gak sih Pak banjir disini? Langganan Bang Terus ada bantuan dari pemerintah semalam? Ada Pak Ada sih udah banyak sebenarnya Itu juga bantuan dari pemerintah yang dibangun Cuma ya pembuangan di tolnya itu yang macam Air surut setelah berapa jam Bu? Air surut malam mulai subuh Mulai surutnya subuh Banjir dari hujan dari tanggal 5 juga air udah masuk Nah ini udah jadi langganan Bu di perubahan ini Bu? Bukan kondok hijau kalau gak banjir lah Bu, harapannya apa buat pemerintah Bu? Harapannya sih Mudah-mudahan pembangunan infrastruktur itu Tidak mengurangi nilai resapan air Jadi jangan sampai warga yang jadi korban Ini kan salah satunya juga karena pembangunan ini dan itu Jadi pemerintah kalau mau ngasih perizinan pembangunan apartemen Itu dipikirin kira-kira rakyat jadi korban gak? Ini kan karena resapan air berkurang Jadinya kita kebanjiran terus Sekarang ketinggian air yang mulai surut cuma mencapai 10 cm Selain itu, tak hanya sisa lumpur yang ada di jalan Tumpukan sampah menumpuk juga terlihat jelas di sungai Sehingga menyumbat jalannya air Warga berharap, pemerintah kota Bekasi dan pemerintah provinsi Jawa Barat Secepatnya merealisasikan saluran pembangunan air yang ada di perumahan tersebut Amarullah, Badar TV Bekasi